Kelas 7 Kuduklu Merdeka, kita masuk pada halaman 223, sesi ketiga fokus ke bahasa. Di sini bagian A, aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita membicarakan tentang aktivitas sehari-hari, kita bisa menggunakan simple present tense. Dalam menguspresinya atau penggunaannya, kita bisa memasukkan informasi tentang waktu dan tempat. Nah, kamu perhatikan pada contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, siswa mengikuti aktivitas permuka setiap hari, Thursday atau Kamis. Kemudian, siswa pada klub tari berlatih di ruang kesenian. Nah, siswa pencak silat berlatih di lapangan sekolah setiap hari selasa. Nah, itu dia contohnya. Nah, keterangan, pada contoh pertama, every Thursday itu digunakan sebagai informasi tentang waktu. Di contoh kedua, in the art room itu digunakan sebagai informasi tentang tempat. Nah, kemudian di contoh ketiga, contoh ketiga ini memiliki informasi baik itu waktu dan tempat. Nah, apa yang mana tempatnya? Tempatnya itu adalah in the school yard di lapangan sekolah. Dan informasi waktunya adalah every Thursday. Nah, kita lanjut kepada bagian B. Sekarang perhatikan pada gambar di sesi 2A kembali. Mana sesi 2A? Ini kita lihat 2A. Nah, ini dia sesi 2A. Sesi 2 yang A-nya ini. Nah, ini gambar-gambar aktivitas ekstra kurikuler. Nah, itu dia. Kemudian, pergunakan kata kerja yang telah kamu buat daftarnya pada sesi 2B. Yang mana 2B? Nah, ini 2B ini ya. Kamu sudah cocok-cocokkan kalau English Club, yaitu yang read, speak, dan present ini yang menjadi kata kerjanya. Pencah silat juga sudah selesai. Kalau bagi kalian yang belum tahu jawabannya, bisa kalian cari di video channel ini di halaman 221. Nah, kita lanjut. Nah, tuliskan apa yang siswa lakukan pada masing-masing aktivitas ekstra kurikuler tersebut. Untuk nomor 1 telah dibuatkan sebagai contoh untuk kamu. Tambahkan juga, ada 2 di sini, 2 ini adalah juga. Tambahkan juga informasi tentang waktu dan tempat. Nah, contohnya ini nomor 1. In English Club, dalam sebuah klub bahasa Inggris, siswa membaca buku dalam bahasa Inggris setiap minggu. Mereka juga berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya, saya kutip dari halaman Ajar ID. Ajar ID ini, nah ini ada, nah itu sudah saya buatkan. Nah, ini dia, sudah saya salinkan. Nomor 1-nya sudah ya. Nomor 2, siswa mengambil bagian dalam aktivitas pramuka, seperti camping, menjelajah, dan men-tracking tiap hari Jumat. Kemudian yang nomor 3, aktivitas ekstrakurikuler basketball, bola basket, mengambil tempat tiap hari Thursday atau hari Kamis, di lapangan bola basket sekolah, dan berlatih keahlian bola basket. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, tiap hari Selasa, aktivitas ekstrakurikuler pencaksilat dilakukan di lapangan sekolah. Mereka belajar menendang, memblok, dan mereka belajar teknik menendang, teknik memblok, dan teknik meninju. Nah, nomor 5, pada program ekstrakurikuler tari, siswa berlatih menari tiap minggu. Mereka melakukannya di ruang kesenian. Nah, kemudian nomor 6, Setiap hari Rabu, siswa berpartisipasi atau mengikuti aktivitas melukis di ruang kesenian. Mereka mempelajari tentang warna, sketsa, dan menggambar. Kemudian untuk choice atau paduan suara, siswa menyanyi, mendengar, dan berlatih tiap minggu di ruang kesenian. Kemudian nomor 8, Pada klub IPA, siswa mencoba untuk berlatih, mengeksperimen di labor setiap minggu. Nah, itu dia untuk worksheet 5.11. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.